Khamis kemarin, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, Kupang dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan rapi tes dan dilanjutkan dengan swab tes. Mahasiswi tersebut sebelumnya merupakan pelaku perjalanan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat pada beberapa hari lalu. Dengan diketahuinya mahasiswi kedokteran positif COVID-19, aktivitas di lingkungan kampus pun kini dibatasi oleh pihak rektorat. Pihak universitas juga memutuskan agar perkuliahan secara online diperpanjang. Sementara itu, tamu maupun pegawai dibatasi saat datang ke lingkungan kampus. Jadi setelah kemarin kita mendapatkan informasi dari Dekan Fakultas Kedokteran melalui WA pada grup pimpinan, ditujukan kepada rektor. Rektor segera mengambil tindakan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan Universitas Universitas Cendana. Dalam rapat koordinasi itu diambil keputusan untuk hari ini kita akan melakukan WVH bagi seluruh tenaga pendidik, pendidikan, dan seluruh sifitas Universitas Cendana. Itu dikarenakan adanya kasus baru yang terkena pada salah satu mahasiswa berjenis kelamin perempuan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kini mahasiswa Kedokteran yang terpapar COVID-19 tersebut telah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Penyangga COVID-19 Universitas Nusa Cendana Kupa.